Saudara Saudari Yang Terkasih Dalam Kristus Manusia pada dasarnya dipanggil untuk hidup dalam suatu komunio yang bersumber pada Allah dan terintegrasi dalam hubungan relasi antar manusia Makna keselamatan terbentuk dalam suatu komunio yang hidup dan berkarya antar pribadi maka Allah berinisiatif spiritual dalam mewujudkan keselamatan bagi manusia dengan mengutus utusan-utusan Allah sebagai agen penyalur keselamatan kekal Elia dan Yohanes Pembaptis menjadi tokoh utama sebagai utusan Allah dalam Injil hari ini Kehadiran mereka menjawabi karya agung Allah sebagai Allah Sang Juru Selamat yang hendak membangun kerajaan Allah secara nyata di dunia Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran para utusan Allah justru dianggap bahkan dirasakan sebagai penantang pergerakan manusia dalam menjalankan kehidupannya sendiri Dalam seluruh karya keselamatan Allah telah memilih dan memanggil orang-orang kepercayaannya untuk diutus mewartakan dan menyerukan pertobatan kepada umat manusia sebagai bangsa pilihan Allah Dalam Injil hari ini Yesus secara kritis menegaskan bahwa Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia Hal demikian juga terjadi secara nyata di dalam pengalaman kita masing-masing sebagai utusan Allah dan sebagai pengikutnya Sebagai pengikutnya Apakah saya sungguh menyadari bahwa kehadiran sesama telah mengarahkan saya untuk melihat secara reflektif Bahwa kehadiran mereka telah menyelamatkan saya dari segala sifat ataupun karakter yang ada dalam diri saya Dan sebagai utusannya Apakah saya telah menjadi utusan Allah yang menyalurkan karya keselamatan bagi sesama atau sebaliknya Ataukah saya hanya merasa diri sebagai utusan Allah Tanpa mewujudkan karya keselamatan itu dalam kehidupan saya Jika memang tidaklah demikian Maka pada hari-hari penantian ini Kita tetap tegak dan kokoh dalam iman serta karya Sehingga pelayanan kita sebagai wujud Allah yang hidup Dirasakan dan dicintai oleh semua orang Tuhan memberkati kita Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!